selamat menikmati jumpa lagi dengan saya Nengkormosa gimana kabar kalian semuanya semoga dimanapun kalian berada sehat selalu, susah selalu dan dilancarkan rezekinya amin, amin, ya rohan, alamin bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih di video kali ini, saya mau berbagi informasi, yaitu biaya menikah di Taiwan berapa biayanya simak video saya sampai selesai sebelum lanjut ceritanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terima kasih jadi bagi TKI ataupun TKW Taiwan yang menikah di Taiwan itu bisa menikah secara resmi maupun secara sirih di Taiwan ya kalau sudah menemukan pasangan jadi bisa menikah di Taiwan kali ini keponakan saya yang ada di Taipei dia menikah ketemu jodohnya orang Lampung karena saya jauh kau sung ke Taipei gak kesana ya karena sendirian juga gak tahu arah jadi mendoakan saja semoga mereka berdua menjadi pasangan yang sama wah dan langgang selamanya ya dok sok nek mulai hai mbak Ning ngasih sesuatu buat kamu karena dulu saya pernah ada janji sebelum dia kalau lulus sekolah dia nikah saya menjanjikan membelikan sesuatu untuk dia ternyata dia meningkahnya udah bekerja di Taiwan udah lama Alhamdulillah jadi ntar saya kalau udah pulang saya mau membelikan sesuatu buat keponakan saya karena janji adalah hutang harus ditepati ya dan kali ini biayanya ternyata semuanya ada pre-wedding makan-makan semuanya lah pokoknya itu biayanya hampir 25.000 NT berarti setara hampir 12 juta 11 juta kalau kursus masih 400 dulu belum 400 belum 500 ya 400 lebih jadi pokoknya biayanya hampir 11 juta 12 juta lah sambil tergantung mereka ya tapi ada juga yang biayanya lebih murah ada yang 20 NT eh bukan 20 NT 20.000 NT ada yang 13.000 NT tidak sama ya mungkin ntar pulang ke Indonesia masih dirayakan dan disini hanya sementara ya karena udah lama berkumpul jadi dia memilih menikah disini ntar kalau udah sampai di rumah ntar dirayakan gitu jadi untuk teman-teman semuanya khususnya TKI TKW Taiwan yang mau menikah di Taiwan biayanya sekitar segitu ya yang penting kalau udah punya suami atau punya istri jangan menikah lagi ya jangan seperti kejadian yang dulu itu ada mas TKI yang di rumah masih punya istri ternyata di Taiwan menikah lagi dan menikahnya diketahui sama istrinya jadi jadi kalau gitu sedih jadi imbauan untuk mas-mas semuanya mbak-mbak e kalau udah punya suami jangan nikah lagi ya mungkin cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ditunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye